1, 2, 3, 4 Hari ini bakal banyak kegiatan, jadi aku mau makeup dulu supaya tetep kelihatan on sampe malem Pertama pake primer dulu, ini Pink Flash Pro Touch Pore Minimizer Primer Primer ini teksturnya kayak gel gitu, jadi dia lightweight banget Fungsinya untuk ngeblur pori-pori dan juga garis-garis halus di muka Nah primer ini juga bakal bikin makeup kita lebih nempel ke kulit, jadi bakal lebih tahan lama Hasilnya juga matte, jadi cocok banget di kulit aku yang berminyak Next foundation, ini Pink Flash Weightless Lasting All Day Matte of Myself Foundation Aku punya dua shade, dan supaya warnanya pas sama kulitku, aku campur dua-duanya Terus aku akan blend pakai Cosmetic Puff Air Cushion Beauty ini Puffnya ini tuh bentuknya kayak teardrop gitu, teksturnya lembut, dan dia bisa dipake untuk bedak, untuk cushion, untuk blush Bentuknya juga compact, jadi gampang kalau mau dibawa-bawa Tuh dia ngeblendnya enak banget, smooth Terus tetep cover juga, karena dia gak nyerep terlalu banyak produk Anyway, foundation yang aku pake ini full coverage ya Bisa diliat ini satu layer aja udah nge-cover kayak gini Dan dia hasilnya matte, tapi tetep lightweight Jadi gak bakal kerasa berat, walaupun dipake seharian Saatnya kita meng-cover segala ketidaksempurnaan Pake Oh My Breath Liquid Concealer Ini aku pakein di dark circles Bekas-bekas jerawat, dan nanti aku akan highlight di beberapa area juga Concealer ini coveragenya high, terus gampang banget di-blend, dan gak bakal bikin cakey Dia waterproof juga, jadi tentunya bakal tahan lama seharian Dan ini dia perbedaannya kalau pake dan gak pake Coverage-nya mantep banget, tapi tetep keliatan natural Nah sebelum di-set pake bedak, aku mau set dulu pake setting spray Nah fungsi setting spray ini untuk ngunci base kita Supaya bisa lebih tahan lama Plus dia juga ada efek hydrating dan soothing calming-nya Jadi walaupun kita pake base yang tebel, tetep kerasa nyaman gitu loh setelah pake ini Selanjutnya baru di-set pake bedak Ini more and more mattifying flawless 2-way cake powder Liat dia-dia langsung nge-blur pori-poriku Jadi lebih keliatan flawless, tapi tetep keliatan natural Tuh hasilnya matte, dan dia transfer proof dan waterproof Jadi bakal tahan lama seharian Untuk alis, aku pake pink flash 2-in-1 duo effect Eyebrow cream and powder Seperti namanya, ini terdiri dari cream dan powder Dan keduanya ini bagus banget menurutku Pigmentasinya bagus banget Bener-bener waterproof dan smudge proof Dan packaging-nya compact banget Jadi walaupun ada 2 produk, tetep gampang di bawah-bawah Ini aku mau gambarnya juga pake brush dari pink flash Yang bikin gampang banget karena dia precise dan ukurannya pas banget Lanjut ke mascara, ini aku pake pink flash day and night lengthening and volume waterproof mascara Mascara ini waterproof seperti namanya Nah karena dia waterproof, dia bisa up to 12 jam Tapi tetep gampang juga dibersihin Bisa dibersihin dengan air hangat aja Dan ini hasilnya setelah 1 layer doang Dia bener-bener manjangin dan ngasih volume ke bulu mata Bagus banget Terakhir lipstick Aku akan pake pink flash matte lipstick Ini aku punya 3 warna Dan tiga-tiginya cantik-cantik banget Tekstur lipstick ini tuh smooth banget Dia waterproof dan transfer proof juga Jadi aku gak perlu worry Dia bakal transfer ke masker Kalo aku lagi pake masker Nah next aku bakal swatchin ketiga warnanya I was sleeping on the floor Then you're knocking at the door And you're asking for some more Now asking for some more Yeah I just wanna talk for a minute now Spark another one I don't wanna hear about All the people that you lived and you died for I just wanna know who's in your iPhone I wanna look back to sunlight Take a breath away from my mind Tujuan pertama hari ini Aku mau potong rambut dulu Ini aku udah di PIM Dan ini baru jam 10 pagi Jadi baru banget buka Masih sepi banget Tapi aku sedang sedeteng jam segini Gak pusing banyak orang Nah itu dia tempatnya Aku udah bikin janji Untuk potong rambut Di Irwan Tim PIM 1 Jujur kaget Karena ini masih pagi aja Udah lumayan rame di dalamnya Ya ini bentukanku setelah di keramas Abis itu langsung dipotong rambutnya Tapi aku lupa videoin Ini malah langsung di blow dry Tadah ini hasilnya Tadi aku potong rambut sama Mas Zul namanya Dan aku puas banget sih sama hasilnya Sesuai banget sama yang aku mau Tujuan kedua hari ini Aku mau cobain Sigur Untuk di hari nikahku Ini aku di geria seni Ekayana Karena memang aku milih untuk Pakai adat Sunda nanti Nah disini lengkap banget Mulai dari Sigur Kain Base cup Kebaya Sampai ke penyambutan tamu Adat Sunda Semuanya ada disini Khusus hari ini Aku mau milih Sigur Dan disini pilihannya lumayan banyak Sampai aku menentukan ada tiga nih pilihan aku Makanya bakal aku cobain satu-satu Dari situ lanjut lagi Aku udah ada janji untuk food tasting hari ini Sama salah satu vendor Di Lipo Kuningan Tower Anyway ini bukan venue nikahanku Tapi kebetulan vendor catering yang mau kita coba Lagi ada event disini Jadi kita sekalian mampir untuk food tasting Nah nama vendornya yang kita cobain hari ini Alphabet catering Selamat menikmati Terima kasih telah menontonan The sun is beating down on our eyes Setelah kenyang nyobain semuanya, kita ke tujuan yang terakhir Yaitu ambil seserahan Jadi aku nyawa jasa hias dan tray seserahan di Kemayu Story Ini deket banget lokasinya sama rumahku Pilihan traynya banyak dan bagus-bagus Ngehiasnya juga bagus Harganya affordable Dan admin dan outnernya baik-baik banget Buat yang lagi nyari jasa hias seserahan, coba cek deh Aku rekomen banget Jujur ini ngangkutnya emang rada susah karena lumayan banyak traynya Dan harus hati-hati banget karena ini dari akrilik kan, takut baret atau pecah Jadi ngambilnya harus bolak-balik dan dicicil Untungnya rumah kita deket dari tempat studionya Jadi gak begitu capek bolak-baliknya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!